Menpora Zainuddin Amali mengungkap kriteria ketat dari Sintayong soal pemain naturalisasi. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, mohon subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan update berita terbaru dari Timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, terima kasih dan mari kita lanjut. Kualifikasi Sintayong sangat ketat, dia hanya mau menaturalisasi pemain keturunan yang main di Liga Eropa, kata Amali kepada wartawan. Saya tanya dia, kenapa harus begitu? Kan ada orang-orang Indonesia di mana-mana. Dia tetap gak mau, dia bilang inginnya pemain-pemain yang main di Liga Eropa, ujarnya. Awalnya ada 4 pemain keturunan yang diajukan, yakni Sandy Walsh, Jordi Amat, Miss Hilgers, dan Kevin Dix. Pada perjalanannya, cuma Sandy Walsh dan Jordi Amat yang diurus, sementara dua nama lainnya mengundurkan diri. Karena melihat keseriusan Sintayong, main pora pun memberikan dukungan, hingga akhirnya beberapa nama yang sudah diajukan pun sebentar lagi akan menjadi WNI. Jadi Sintayong sudah ketat begitu, saya dukung administrasinya, dan itu sekali lagi jangka pendek, ucap Zainuddin Amali. Sebelumnya kan klub yang minta dinaturalisasi, sekarang di era saya harus federasi alias PSSI yang meminta. Dan alasannya harus kuat, kemudian yang dinaturalisasi juga harus dilihat berapa lama dia bisa membela timnas puturnya. Jadi bagaimana menurut tanggapan kalian?